Allahumma salli wa sallim wa barik alaih Ya Rabbana ya Karim, Ya Rabbana ya Rahim Antal jawadul halim wa antal ni'mal mu'in Ya Arhamar Rahimin Ya Arhamar Rahimin Fariju ala al-mus Wa laisa narju siwa Fabrik ilahi dharak Qabla al-fana wal-halak Ya Ummu dunya wa deen Ya Arhamar Rahimin Ya Arhamar Rahimin Fariju ala al-muslimin Wa malana Rabbuna siwaka ya hasbana Ya Dha'l-la wa'l-huna Wa ya kawiyya matin Ya arhamar rahimin Ya arhamar rahimin Fariju ala muslimin Allahumma salli wa sallim wa barik alihi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 bermain game segala sesuatu wakul lima segala sesuatu fihi itu ada di dalam ma di dalam permainan itu kimarun kimarun itu perjudian apapun kalau itu termasuk perjudian maka itu adalah judi haram, maksiat sekarang itu macam-macam kemarin ada mahasiswa saya konsultasi Pak ini gimana ya hukumnya saya gak ngerti juga persisnya itu yang jelas kalau dia menyimpan sekian puluh rupiah ribu mungkin 90 ribu, kemudian diem aja gitu, nanti akan dapat menjadi berlipat, sekian lipat terus gitu kamu melakukan apa? Tidak, diam saja pokoknya masang gitu itu berarti kan semacam judi bentuknya itu macam-macam apa? saya gak tahu yang ini sih bukan tapi mungkin juga harus dibedakan apakah itu judi atau investasi kalau investasi tentu beda lagi pasti ada bedanya silahkan masuk kalau ini ini AC nya sudah agak agak panas ya sudah betul ya setelannya wa kulli mafihi qimarun qimar, jadi bacanya qimar bi kasril qof qimar ayem mubalagotun bi ahdil mali fi anwain la'bi berlebih-lebihan mencari uang mencari keuntungan dengan berbagai macam permainan semuanya kulli mafihi qimarun hatta la'bi sibyan termasuk permainan anak-anak bil jauzi al jauz al jauz al jauz itu apa ya permainan anak oh al jauz itu ini buah kenari itu suka dipakai ada buah itu yang digasing mungkin ya kalau di kitamaya tapi dipakai untuk judi itu kan seperti permainan anak-anak hatta la'bi sibyan bil jauzi kalau niatnya atau di dalamnya ada judi sama saja bil jauzi wal qi'abi sama kalau qi'ab itu bermain judinya itu dengan admu ka'bin jadi menggunakan tulang binatang begitu pokoknya bentuknya kan dari zaman ke zaman beda-beda ya gitu ya itu tidak boleh apalagi ini yang tangan kita harus kita jaga wal la'bu dan memainkan bi'alatil lahwi alat-alat yang bisa membawa pada lalai ingat ya kata kuncinya lalai apapun berarti hp juga sama aja ini berat ya bisa gak kita tidak lalai dengan hp ternyata kita itu 8 jam menatap hp menurut survei beberapa survei rata-rata orang itu memandang layar hp itu 8 jam per hari luar biasa ya tidur kita berapa jam 8 juga kan lama berarti gak terasa oh saya benar cuma gitu iya sih taruh lagi gitu lagi ada notif gitu lagi kalau di jumlah itu katanya 8 jam lebih jangan-jangan ya saya juga gak bisa lepas dari hp zamannya barangkali itu yang saya pernah ngunci diri saya saya pernah mengunci diri maksudnya mengunci akses ke medsos begitu ketika saya harus selesai menulis maka ya saya bikin aturan sendiri jam 8 pagi saya tutup medsosnya kemudian jam 12 saya buka lagi nanti istirahat jam 1 baru saya tutup lagi sampai jam 5 itu gak ada apa-apa kok maksudnya gak kiamat juga biasa aja sebetulnya dan selesai alhamdulillah tulisan saya ya memang harus ini sendiri karena kalau gak bahkan notip saya sudah lama sih kalau notip itu gak ada notip itu saya matikan tidak ada kalau saya mau tengok ya saya tengok tapi gak ada notifikasi pemberitahuan udah lama banget saya matikan bertahun-tahun supaya tidak terlalu dikendalikan nah tapi ini apa nih yang dimaksud dengan al-la'abubi ala tilahwi disini bermain-main dengan alat-alat yang membuat lalai al-muharramati yang diharamkan khat tomburi nah ini contohnya seperti alat musik kalau disini kita sudah bahas ya beberapa waktu lalu dalam sulam ini konteks pada masa lalu alat musik itu menjadi alat untuk apa waktu itu alatul lahwi kemudian juga minum-minuman waktu itu ya sehingga tombur tumbur dibacanya bidomit tumbur seperti alat musik semacam biola kalau diterjemahkan wal mizmar war ribabi ya ribab sama kan at-tumbur itu alatul 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 lahu witran wa tahtahu adun jadi alat yang oh kacapi kalau begitu alat yang ada witran witran itu tali-tali dibawahnya ada kayu kayu tali-tali bukan bukan gitar yang ini kacapi gitar ada lagi kalau itu membuat kita lahwun jadi gak ibadah gak sholat mungkin main musik itu yang membuat jadi bukan alat musiknya itu sendiri wal mizmar sama mizmar juga mizmar itu seruling wal autar nah ini autar itu yang tadi apa namanya semacam gitar lah kalau sekarang tapi kan zaman dulu mungkin seperti apa bentuknya bisa beda-beda tiap daerah juga jadi saya ingin menegaskan bahwa para ulama juga berbeda pendapat soal musik itu haram atau tidak begitu jadi sebagian berpendapat bahwa haramnya itu harfiah ya sudah pokoknya alatnya haram tapi sebagian lagi menafsirkan yang bikin haram itu bukan musiknya tetapi ekses dari musiknya Allah lahunya itu ilatnya itu para sufi juga menggunakan medium musik untuk mendekatkan diri kepada Allah berikutnya walamsul ajnabiyyati ini tangan hati-hati menyentuh orang lain yang bukan mahrum walamsul ajnabiyyati menyentuh al-ajnabiyah ajnabiyyati itu saya pernah menjelaskan bedakan mahrum dengan muhrim ya huyro mahrum kalau mahrum itu adek itu mahrum kita kalau apa namanya ponakan itu mahrum muhrim beda lagi yang boleh dinikahi itu muhrim istri kita itu muhrim kita kalau umroh saya haji itu muhrim saya walamsul ajnabiyyati dan menyentuh yang bukan mahrumnya amdan dengan sengaja biwayriha ilin tanpa penghalang nyolek-nyolek ya tentu saja itu termasuk sesuatu yang tidak patut ya aubihi atau ada penghalang ada penghalang sih nyolek-nyoleknya begitu nyentuh-nyentuhnya tapi bisahwatin aubihi atau dengan hail penghalang bisahwatin hanya saja ada sahwat gitu tetap saja walau ma'ajinsin walaupun sesama jenis apalagi ya ya sesama jenis sesama jenis kan sebetulnya ya bukan mahrum kan maksudnya ya dari segi mahrum bukan mahrum kan sesama laki-laki dengan laki-laki misalnya kan tetapi masalahnya itu bisahwatin kalau bisahwatin itu tidak boleh ma'ajinsin itu maksudnya rojulun ma'arajulin au unsa ma'a unsa laki-laki dengan laki-laki perempuan dengan perempuan tetapi ma'ashahwat bisahwatin itu yang tidak boleh termasuk ma'asyatilyadain au mahrumiyatin atau dengan mahram sebetulnya mahram maksudnya ponakan atau adek atau bahkan anak atau ibu tapi dengan shahwat itu juga tidak boleh ya jangankan begitu tiang tiang listrik aja gak boleh kalau dengan shahwat ada disini gak boleh apapun ya kemudian wataswirul hayawani dan menggambar hewan nah menggambar hewan juga termasuk jadi ini mungkin ini sebagai pengetahuan jadi di dalam tradisi islam ada perdebatan terkait ikonoklasme ikonoklasme itu orang berbeda pendapat tentang boleh tidak kita itu menggambar makhluk hidup itu ikonoklasme ini itu pengetahuan kita tentu selalu ada perdebatan perbedaan pendapat sebagian bilang tidak boleh karena kalau makhluk hidup nanti kamu akan diminta mengasih nyawa nanti kayak menyemai Tuhan menyemai Allah disini salah satunya ini ada pandangan wataswirul hayawan menggambar hewan taswiru suaril hayawan itu tidak boleh kalau disini kemudian apa berikutnya dan melarang zakat mencegah zakat kita punya kuasa kemudian ada yang mau zakat tapi kita halang-halangi itu termasuk maksyat maksyatul yadaini atau melarang sebagian melarang mengeluarkan sebagian zakat ada orang mau zakat tapi supaya dia dapat untung dihalang-halangi jangan semua 2,5% 2% misalnya gitu ya digoda-goda itu menghalang-halangi ba'dal wujubi padahal setelah adanya kewajiban setelah nasob maksudnya setelah nisob maksudnya setelah nyampe hartanya itu misalnya emasnya sudah cukup haul sudah cukup lebih dari 80 gram berangkali gitu maka itu kan harus di zakatkan lalu ditahan-tahan ada yang menghalangi jangan jangan di zakatin misalnya itu termasuk maksyat ba'dal wujubi setelah jatuh kewajiban wat tamakuni dan setelah memungkinkan setelah memungkinkan kecuali kalau seandainya ya memang belum wajib ya harus zakatkan atau tidak memungkinkan wa ikhro jumalin dan mengeluarkan harta yudzi'u yang mencukupi aw i'to'uha atau memberikan zakat itu man kepada orang la yastahiquha la yastahiquha tidak berhak itu man ha atas itu zakat di luar yang delapan asnaf mengeluarkan zakatnya saya gak mau lewat amil deh saya berikan sendiri aja zakatnya tapi diberikannya itu kepada orang yang tidak termasuk kategori delapan asnaf misalnya itu tidak boleh aw man'ul ajiri nah hati-hati nih atau termasuk maksiat kekuasaan aliada yang disini mungkin tangan itu maksudnya otoritas ya aw man'ul ajiri atau mencegah ajir itu ini karyawan menghalangi karyawan ujro tahu untuk menerima gajinya dipersulit gitu mentang-mentang punya kekuasaan kemudian sudah tanggalnya harusnya gajihan tapi karena gak tahu apa itu motifnya lalu dihalang-halangi dipersulit ditunda-tunda misalnya keringatnya sampai kering itu namanya man'ul ajir ujro tahu ada hadis rasul yang dikutip oleh imam nawawi di tengahnya kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala allahu ta'ala ini hadis kudsi kata Allah salah satun ada tiga kelompok ana khusmuhum kata Allah ada tiga kelompok orang aku akan menjadi musuh mereka yaumah kiamati pada hari kiamat orang yang pertama rojulun akta bi al-ahda summa ghadaro orang yang bersumpah atas namaku kata Allah summa ghadaro wallahi demi Allah saya mah dan itu sumpahnya meyakinkan banget tapi summa ghadaro nah itu kata Allah itu musuh aku nanti di akhirat yang kedua warajulun ba'a huron fa'akala sumunahu samanahu ada orang yang menjual apa namanya apa hur itu orang yang merdeka ya maksudnya yang menjual sesuatu yang tidak dia tidak punya hak lah gitu lalu ia memakan hasil penjualannya itu batil itu juga musuh Allah warajulun istakjaru ajiron nah yang ketiga yang musuh Allah itu adalah rojulun istakjaru ajiron fastawfaminhu amalahu walam yu'tihi ajrohu ada orang yang minta kepada seseorang supaya bekerja kepada dirinya bantuin aku dong lalu dia bantuin fastawfaminhu amalahu tapi walam yu'tihi ajrohu haknya tidak diberikan dengan baik sudah diperas tenaganya energinya tapi tidak diberikan haknya itu akan menjadi musuh Allah ini perawahul bukhari hadis diwetkan oleh imam bukhari hadis sahih na'udzubillah waman ul mudtari yang berikutnya yang tidak boleh juga adalah mencegah orang yang menghalangi menghalangi orang yang sedang kesulitan al mudtor mayasudhu atas apa yang ia butuhkan menghalangi seseorang yang sedang butuh sesuatu begitu dan dia darurat banget deh kayaknya lalu kita menghalang-halanginya entah itu makanan dia lagi butuh banget susu misalnya eh dipersulit susunya dimasukin gudang kemudian supaya nanti aja jualnya kalau pas mahal misalnya gitu padahal ada orang yang lagi butuh banget susu itu termasuk orang yang man ul mudtor mayasudhu itu juga tidak boleh bahkan disini sehnawawi ngasih penjelasan kalau ada yang begitu tuh ada yang sebetulnya ada kebutuhan publik kebutuhan darurat misalnya atas satu konsumsi maka susu katakanlah lalu ada pedagang yang nimbun kata sehnawawi wayajuzulil mundtor ahdhu koran boleh tuh diambil secara paksa saking ini boleh walaupun tentu kalau secara hukum positif ya menjarah ya sama aja nanti kena pidana juga ya tapi ini saking penekanannya itu harus adil jangan sampai ada orang yang kelaparan kemudian kita malah berasnya kita umpetin kita persulit supaya nanti nanti tunggu jangan dikeluarkan dulu nanti supaya lebih mahal deh misalnya itu yang tidak boleh yang berikutnya yang termasuk maksiat tangan sekali lagi tangan jangan hanya ditapsirkan tangan secara harfiah tangan tapi tangan disini otoritas kekuasaan kemampuan itu juga tangan maksudnya adamun qidho'i a'adamu in qodhi maaf ghoriqin tidak menolong orang yang tenggelam ada orang yang sedang mau tenggelam lalu dia membiarkannya tarku ikhrojihi minal ma'i qoblal ma'uti sampai ia meninggal aduh saya takut soalnya kalau saya nyemplung saya juga bisa bahaya min qoyri udrin tanpa ada udur kalau memang ada udur kitanya juga bahaya ya jangan kan beberapa waktu lalu kita baca juga ya berita ada kakak yang adeknya ke setrum atau apa ya atau apa ya kemarin lalu dia ingin kebakaran kebakaran di Jakarta kebakaran lalu dia melihat adeknya lalu dia masuk untuk menolong adeknya itu akhirnya dua-duanya meninggal barangkali itu yang termasuk kategori ya menolong tapi itu sebetulnya bir mudri dengan situasi yang tidak menguntungkan jadi kalau begitu ya berarti lebih baik tidak menolong mungkin ini tergantung situasi ya saya kan tidak tahu persisnya tapi yang jelas harus penuh dengan perhitungan ini juga sama ini kan tenggelam itu contoh kan bisa jadi kebakaran seperti tadi itu tidak mau menolong orang yang kebakaran padahal dia punya kekuasaan dan kemungkinan untuk itu gitu itu tidak boleh min ghoed yudrin tanpa ada udur fihima di dalam mencegah orang yang kesulitan itu man ul mudtor dan in qod ghoriq yang tadi itu berikutnya wakita batuma menulis dan menuliskan sesuatu yang dilarang juga yahrumu yang haram apa anutku mengucapkan bihi atas itu ma menuliskan sesuatu yang diharamkan itu juga tidak boleh karena kolam kita itu atau gini mungkin kalau dalam gambaran kita supaya lebih dekat dengan sehari-hari kita medsos itu itu kan sekarang menjadi tempat kita berkata-kata pengganti lisan ya kan nah apa yang haram diucapkan secara langsung itu juga haram untuk dituliskan di medsos kira-kira gitu sederhananya mencaci maki orang itu tidak boleh ketika kita ucapkan langsung berarti menuliskannya di apa namanya media sosial juga tidak boleh sama saja itu maksudnya kita batuma yahrumun natkubia li'anal kolama ahadul lisan karena kalam itu pena itu kalau sekarang jari-jari kita di twitter di facebook di instagram di kaskus di mana lagi tiktok sama bikin video atau apa sesuatu yang mengadu domba orang lah dan seterusnya itu sama saja tidak boleh karena li'anal kolama ahadul lisan naini li'l insan tidak boleh wal khiyanatu dan yang berikutnya yang harus hati-hati juga wal khiyanatu dan berkhiyanat apa itu berkhiyanat wahiyah dan adapun berkhiyanat itu didun nasihat adalah lawan dari an-nasihat fatasmulu maka mencakup yang dimaksud dengan khiyanat itu al-af'ala baik khiyanat perbuatan wal-akwala maupun khiyanat ucapan wal-akwala dan khiyanat perilaku perbuatan ucapan perilaku itu semuanya harus penuh dengan nasihat khiyanat yang dimaksud disini bukan lawan dari amanat rupanya didu apa tadi didun nasihat jadi ucapan kita itu berarti perbuatan kita ucapan kita perilaku kita itu harus selalu penuh nasihat jangan sebaliknya kalau sebaliknya itu namanya khiyanat kata pengarang seperti itu mungkin mungkin kalau dalam hal perilaku ya teladan kita harus selalu jadi teladan apalagi pimpinan ini Syekh Nawawi disini memberi penjelasan dilalatul hali akuamin dilalatil makol itu buat santri penting tuh Ustaz Sipa jadi mahfudot semacam ini itu tempelkan dimana-mana kalau kita nemu lagi ngaji kitab itu ambil satu tuliskan kalau perlu ajak santrinya nulis dengan kaligrafi jadi sekalian belajar kan apalagi santri tepeki mas senang dengan mewarnai yaudah kita buatkan tulisannya dilalatul hali huruf dal cara menulis dal dari bawah ke atas begini kemudian santri tepeki mungkin diminta mewarnai kan mewarnai otomatis juga melihat huruf melihat itu an nadru nisful hibzi ya kan memandang melihat itu separuh hafalan ini berlaku banget untuk tepeki apalagi ya karena ia lebih banyak daripada pikirannya otak, akal, nalar kan lebih banyak menggunakan panca indera melihat belajar huruf dal itu berangkali dal itu gimana lihat aja cara menulis dal karena ada juga ternyata saya lihat ada bahkan yang sudah dewasa menulis huruf po misalnya dari bawah dulu po tit ke atas usalah nulis itu dari sini ke sini misalnya nah itu dengan melihat cukup bukan dari bawah ke sini keliru nah kemarin saya ini apa namanya mencontohkan ke santri awalnya iseng ada santri yang nanya saya senang kalau ada santri nanya oke dimana sih cara nulis kaligrafi ah saya bilang karena spontan di masjid sini-sini saya minta pulpen 2 nah kasihlah pulpen 2 saya dempetkan lalu saya tuliskan dimana nih saya nulisnya di kitab saya mas muka namanya ya yuma ismi yuma ah yuma saya tuliskan ambil pulpen kemudian nulis ya saya wah senang oh bagus sekali tanda tangan tanda tangan nah maksud saya edukasi itu kan ada dimana-mana ya dan itu yang saya yang mungkin bisa kita maknai di sini di lalatul hal contoh yang baik menunjukkan ke seseorang akwa itu lebih manjur min dilalatil makol ketimbang sekedar petunjuk ucapan kimbowan ucapan kebaikan itu lebih baik berupa nasihat yang yang praktek kira-kira begitu ya gak tahu kenapa disini sehnawawi memberi penjelasan tambahan membedakan wafarroqol ulama bayan al-kha'in oh tentang khianat ya tadi kan kita bicara khianat jangan kita berkhianat apa bedanya al-kha'in washarik wal-ghasib disini imam nawawi memberi penjelasan ulama membedakan tiga istilah al-kha'in orang yang berkhianat washarik orang yang mencuri wal-ghasib dan orang yang ghasab kalau khain itu huwa alladikhona maju'ila alaihi aminan maja'ala alaihi aminan khain itu orang yang berkhianat itu orang seseorang yang berkhianat atas satu amanat yang diberikan kepadanya diharapkan dia amin terpercaya ternyata dia khianat itu namanya khain kalau syarik pencuri washarik pencuri itu man akhoda khufyatan seseorang yang mencuri secara sembunyi-sembunyi min maubi'in kana mamnu'an minal usul ilaihi dari satu tempat yang sebetulnya ia dilarang untuk mengambilnya itu syarik ini untuk pengetahuan tambahan kita barangkali ya kemudian kalau ghasib itu man akhoda jiharon orang yang mengambil secara terang-terangan muktadan ala kuwatihi yang mengambil terang-terangan bukan sembunyi-sembunyi dan mungkin saja dikembalikan dianggap biasa begitu jadi nasihat itu penting sekali dalam paragraf ini pengarang sulam taufik khususnya disini berarti dari Syekh Nawawi pengarang dari mirqot su'ud atasdik memberi penjelasan lebih panjang tentang pentingnya kita itu memberi teladan disini misalnya di faidah disitu di tengah baris keempat faidah Syekh Nawawi mengutip kola saykhuna Yusuf fi fathil qadir dalam kitab fathil qadir kola ibnu hajar ibnu hajar itu kalau memberi menceritakan kebiasaan para ulama kalau memberi nasihat karena Ustaz Siva sekarang kepala kepesantrenan sering ngasih nasihat kepada santri Bu Ira juga sebagai pimpinan anak-anak mungkin cara nasihatnya juga lebih berat kali ya ke anak-anak lebih berat loh itu karena anak-anak ajak ngobroh mau dinasehatin kalau yang udah besar dikit diam bisa kalau anak yang ini saya suka kagum kalau sama guru-guru di tpk begini kata ibnu hajar karena salab ulama dulu idha aradu nasihata ahdin kalau mau menasehati seseorang itu wa'aduhu maka mereka menasehatinya sirron secara sembunyi-sembunyi sir rahasia hingga sebagian ulama berkata man wa'adhu ahahu barang siapa yang mengingatkan atau menasehati saudaranya sirron secara pelan-pelan rahasia sembunyi-sembunyi gak terang-terangan itu namanya ia sedang menasehati tapi dan barang siapa yang mengingatkan seseorang di depan para pembesar manusia maksudnya di depan banyak orang sesungguhnya ia sedang mencaci mencaci atau mempermalukan barangkali begitu ya kadang-kadang nasihat itu fardu'ain kadang-kadang fardu'kifaya menasehati orang itu kadang-kadang kewajiban individu kadang-kadang kewajiban kelompok cukup kalau sudah ada misalnya satu orang yang menasehati jangan semua orang menasehati cukup nah tapi disini ada local wisdomnya itu kalau ulama salaf dulu gitu katanya membedakan ini itu nasihat atau cacian nah itu tergantung katanya hati-hati misalnya di grup misalnya ya di WAG mungkin ada yang disini kan pernah kan menerima dari saya Japri ada grup percakapan gitu saya perlu negur nih saya tidak di grupnya saya reply privately saya ingatkan kalau bisa ini jangan begini tapi saya tidak di grupnya itu sebenarnya saya belum baca ini juga sih cuma itu naluri saya aja kalau masih bisa saya Japri Japri aja deh itu keliru tuh kalau bisa jangan itu misalnya gitu ya nanti diperbaiki misalnya tentu tergantung konteks mungkin ada kalanya perlu juga tapi ulama salab dulu itu begitu tuh salah satu kebijaksanaannya barangkali ya kadang-kadang perlu juga supaya misalnya dia dapat pelajaran begitu kadang-kadang misalnya di masjid mungkin ada yang satsifa ada yang santri gimana ya ngobrol terus eh kamu ke depan itu teguran juga kan sama kan berdiri di depan ya kan sama juga mungkin kalau dalam bahasa sekarang itu jangan sampai hostile jangan sampai ada hostility menyakiti anak begitu oh sensitif sekarang jaman sekarang kalau dulu di lembaga pendidikan anak dicepret pakai rotan mungkin kalau saya nggak sampai rotan sih apa itu namanya ya mistar garisan garisan atau ini lidi mistar ya mistar yang sering di SD saya dulu saya dari Lampar Kapur juga pernah saya waktu kuliah bahkan berarti udah tahun 90an tapi itu tidak dianggap sebagai pelanggaran HAM tidak dituntut bahkan di abad ke-19 apa namanya saya membaca satu catatan sejarah itu ada ulama besar itu di lengpong kuningan itu digambarkan oleh peneliti Belanda itu ada seseorang yang sedang mengajar sangat berbibawa kiai lengpong dan ketika menegur itu dia pegang ini eh kamu ayo ayo tapi bukan berhati nyiksa tentu saja tapi sekarang kan tidak boleh ya santrin Alhamidiyah juga kita sudah menghilangkan sanksi yang sifatnya kekerasan itu tidak boleh lagi baik sampai disini pengarang mengutip satu hadis ada satu kebiasaan katanya karena ada Rasulullah itu memberi nasihat kepada sahabat-sahabatnya dan memberi nasihat memberi wasiat memberi nasihat biwasiatin tanfa'uhum watanfa'uman ba'bahum nah ini juga poin kedua nih selain dari tadi harus hati-hati ngasih apa namanya wasiat itu juga kalau bisa wasiatnya itu bermanfaat bukan hanya untuk yang dinasehati tapi juga bermanfaat untuk orang lain di masa berikutnya nah karena sedang berbicara nasihat disini Sheikh Nawawi ngasih tips nih apa sih nasihat Nabi yang mungkin perlu kita ingat barangkali sampai situ dulu deh faslun berikutnya saya tunda untuk pekan depan saya akhiri dengan nasihat Nabi ini di tengahnya famin wasoyahu diantara wasiat Nabi itu kepada para sahabat karena ini kita sedang bicara nasihat paling senang Nabi itu ngasih nasihat ke para sahabat dan kalau mau nasihati itu ayo kumpul 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 ngeriung para sahabatnya itu yang pertama asbir al wudhu asbir al wudhu kata Nabi sempurnakanlah wudhu maksudnya dawam wudhu sering-sering wudhu batal wudhu batal wudhu asbir al wudhu isbar kalau masdarnya sempurnakanlah sempurnakanlah wudhu apa sih manfaatnya yazid fi omrika maka wudhu itu akan bisa menambah umurmu ini rasul yang bilang jadi dawamul wudhu ayah saya dulu saya ingat kalau abis ini wudhu terus senggolan sama ibu saya kan suami istri kan batal baru wudhu balik lagi kemudian wudhu padahal tidak sedang sholat saya melekat dalam benak saya bagaimana dawamul wudhu itu menjadi kebiasaan dari subuh kan nyambungkan sholat isrok sholat isrok ke sholat duha sholat duha terus ya ke kamar mandi sih tapi wudhu lagi kan apa susahnya wudhu dawamul wudhu ini salah satu wasiat rasul asbir al wudhu yazid fi omrika yang kedua wasallim berikan atau ucapkan salam alaman kepada orang la koita yang kau jumpai ini bagus juga ya Ustaz Sipa ya buat santri ya nanti dicatat ini ada Ustaz Dhanurul juga buat putrinya jadi kalau ngasih tausiah itu bukan tausiah mungkin apa istilahnya semacam kultum ini kan bagus juga salim ucapkan salam alaman kepada orang la koita yang engkau jumpai apa manfaatnya taksur maka akan banyak apa khoyro tuka kebaikan kebaikanmu jumpa salamualaikum jumpa salamualaikum itu ya itu menyebarkan kebaikan absus salam kemudian wa'idha dakhalta dan kalau engkau masuk ala ahli baytika kepada ke rumahmu fasalim maka ucapkan salam kalau enggak ada orang bagaimana tetap salam assalamualaikum jangan tidak harus assalamualaikum kalau rumahnya tahu kosong assalamualaikum kecuali kalau kita enggak tahu ada orang apa enggak assalamualaikum assalamualaikum ada yang jawab wa'alaikum salam mana orangnya enggak ada jin ternyata yang jawab oh cctv ada oh ada ya bisa jawab gitu boleh juga saya beli tapi bukan cctv yang baca salam kalau misalnya tidak ada orang kita yakin kita yang buka pintu assalamualaikum wa'ala ibadillah assalam salam untuk kami untuk kita semuanya itu yang kedua kata rasul manfaatnya taksur hasanatuka kebaikan kebaikanmu nanti akan tambah apa yang ketiga wa'asolli dan sholat lah engkau sholat adduha sholat duha walau roh ata ini walaupun luar kata kalau bisa tiap pagi absen absen orang kita saya aja kemarin ditegor sama fakultas karena enggak pernah absen saya kalau ngajar ngajar aja masuk aja gitu eh ternyata dapat email absen anda nol saya ngajar akibatnya saya enggak dapat uang makan waduh sekian kalau absen jadi besok absen cara absennya itu memang pakai wajah sekarang kan jadi sebelum masuk harus gini dulu ke lapor dulu lapornya nanti kalau pulang absen lagi sama sholat duha itu juga niatkan untuk absen kepada Allah jam 6 sholat usraf kan udah bisa lewat jam 6 setengah 7 misalnya kalau kita buru-buru sudah bisa sholat duha jam 7 kurang lah bisa terus memanjang sampai jam setengah 11 sholat duha itu kan kalau kita dawa mudu bisa kapan saja sholat duha sholi sholat duha kenapa kok sholat duha yang diamanatkan oleh rasul fa'innaha karena sesungguhnya sholat duha itu sholatul awwabin itu sholat orang-orang yang awab awab itu yang bertaubat yang baik begitu kok belaka sebelum engkau dulu orang-orang saleh orang-orang yang baik itu punya kebiasaan sholat duha alhamdulillah di pesantren untung apa namanya para wali santri itu anak-anaknya di pesantren sekarang jam berapa sholat duha anak-anak jam 7 lewat 5 kalau sebelumnya kan jam 10 jam istirahat setengah 10 itu mudah-mudahan jadi kebiasaan saya juga senang ketika saya sebagai wali santri anak saya pulang ke rumah itu sholat duha berarti di pesantren diajarin senang sekali saya enggak tahu kalau di tepeki ada yang pagi enggak ada oh ada yang pagi ya kelas oh iya pagi ya dimana kelas berarti putri-putri bawa mu kena sudah ada alhamdulillah baik kemudian yang terakhir warham bukan terakhir warham dan kasihilah sayangilah asogiro yang lebih kecil wawakir dan hormatilah al-kabiro orang yang lebih besar yang senior ke yang junior menyayangi yang junior ke yang senior menghormati itu kan guyub banget itu pas banget nih dengan misi pesantren kita apa manfaatnya kalau orang yang besar yang senior menyayangi yang junior dan sebaliknya takun maka jadi engkau nanti rofiqi menjadi temanku kata nabi yaumal kiamati di hari kiamat siapa yang tidak mau jadi teman rasul ya insyaallah wah masalah ya ini mati tv-nya mati ya zoom-nya enggak ya oh baik itulah jemaah sekalian materi kita alhamdulillah sampai selesai paslun mudah-mudahan bermanfaat nasihat nabi-nya juga mudah-mudahan bisa kita amalkan pelan-pelan gitu ya silahkan masih ada mungkin 5 atau 7 menit ke jam 3 kalau dari jemaah ada yang mau disampaikan baik yang di studio maupun yang di daring ini tv-nya lagi tidak bisa dilihat apa-apa kalau ada mungkin saya bisa lihat ini ada atau tidak nah disini hanya ada yang komentar siapa ini yang komentar oh Ustaz Jerry Ustaz Jerry memantau ini terima kasih untuk tipsnya tips penggunaan hp yang sehat yaitu pengalaman saya sebagai peneliti yang harus punya artikel tapi medsos itu ini banget jadi saya pernah melakukan itu Alhamdulillah berhasil silahkan dari sini dulu mungkin ada mic-nya tidak supaya terdengar ke jemaah kita yang didaring Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke mau tanya nih apa boleh misalnya pagi-pagi ini kita sholat misalnya di rumah habis itu kan berangkat sekolah nih nah ternyata waktu duha itu masih ada kan sholat duha bisa sampai 8 rokatnya nah kalau misalnya kita sholat lagi gitu seperti itu boleh gak sholat yang nyambung boleh kalau kita sholat duha kemudian sholat duha pagi-pagi kemudian siang kita nambah gitu sholat duhanya itu tidak apa-apa asalkan di waktu yang masih waktu sebelum tergelincir matahari masuk waktu zuhur sebelum lain boleh ada yang lain pusat sifat ya ini bagus ya saya juga setuju ini bagus sekali nasihat ini untuk disampaikan ke para santri kita tapi harus mencari momentum yang pas dan harus mengkomunikasikannya itu juga sesuai dengan karakter dari santri kelas berapa mungkin yang kita ucapkan kan rasul itu kan juga menitipkan pesannya khalti bunnas biya qodri'u kulihin ajak bicara orang itu sesuai dengan kadar akal mereka kalau yang kelas aliyah barangkali bahasanya seperti apa kalau yang kelasnya sanawiyah apalagi yang santri baru seperti apa yang teka yang tepeki misalnya itu seperti apa pasti beda itu maksudnya khalti bunnas biya qodri'u kulihin ajak bicara orang itu nasihati orang itu sesuai dengan kadar akal mereka jangan anak tepeki diajak berdiskusi secara kritis wah ya belum bisa lah ya nangis ya ada ya sampaikan nanti ya saya sebetulnya melihat peluang apa namanya para pembina memberikan tausia atau nasihat itu setelah sholat fardu itu ya itu mungkin bisa tidak harus kita pembina titipkan saja sama santrinya yang memberikan tausia itu kan ada ya 2-3 menit 5 menit kadang-kadang menyampaikan kita titipkan jadi disitu ada edukasi kita titipkan bagaimana cara membacanya itu saja kan sudah bisa jadi pelajaran bil kolam misalnya kan bil kolam itu kan metode bil kolam itu metode jibri itu kan mengulang-ulang ya sudah ustaz sifanya bacakan dulu ayo anak-anak ikuti ya asbir al-wudu misalnya asbir al-wudu'a itu saya mengucapkan bod dimana asbir al-wudu'a itu setiga kali masing-masing yazid yazid fi umrika itu sudah belajar mahrad sudah belajar tazwid dan lain-lain nanti kalau ngobrolnya dengan anak-anak yang kelas MAK atau yang kelas tak khusus bisa diajak bicara diajak ngobrol soal nahmunya ayo kenapa dibaca yazid kenapa tidak yazidu kok yazid mati misalnya oh itu jawab jawab syarat jawab itu majzum wa'alamatu jazmihi apa dan seterusnya jadi medium pembelajaran itu khususnya yang metode bil kolam yang Al-Quran kan metode itu bisa macam-macam itu bisa dari mahfuzat bisa dari hadis bisa macam-macam caranya yang penting itu kita bisa menyampaikannya dengan tidak membosankan saya kira begitu ya baik para jamah sekalian barangkali sudah dianggap cukup untuk sore ini insyaallah mudah-mudahan pekan depan barangkali kita lanjutkan lagi pada faslun yang berikutnya wamin ma'asil farj alhamdulillah rabbil alamin wallahu alam bisawab ya ya arham rahim ya arham rahim ya arham rahim farj alal muslimin ya rabbana ya kareem ya rabbana ya rahim anta aljawad alhalim wa anta ni'ma mu'in ya rahim ya rahim rahim ya rahim 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 ya rahim farj ala muslimin wa lajsa narjus siwa fadrik ilahi darak qabla alfana wal halak ya um dunya wa din ya arham rahim ya arham rahim ya arham rahim farj alal muslimin Allahumma salli wa sallim wa barik alaih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh